Oke, halo, halo, am I audible semuanya di chat? Chatnya delay ya kalau di YouTube atau enggak ya? Mau tanya audiensnya udah pada dengar atau belum? Oh ini punya aku baru masuk juga, oke guys. Next, next, next. Oke, udah masuk ya ini? Oke. Halo, halo, guys. Sesuai dengan yang kita umumin sebelumnya, hari ini kita akan mencoba suatu format yang berbeda dengan Python Meetup kali ini, yaitu kita akan mencoba sebuah talkshow dengan pembicara kita kali ini, ada Mas Fauzan Emetling. Nah, sebelumnya, kita mau apologize dulu, guys. Kita agak ada delay sebentar tadi untuk mulai live videonya. Kita kan janjinya jam 20.00 ya? Nah, tapi kita delay jadi 20.02. Kenapa? Tahu enggak? Supaya keren aja, guys. Kan kita, biar kita kan tanggal 22, terus biar keren, mulainya juga mulai jam 20.02. Sorry, guys. Buat cringe dikit, tapi ya lumayan lah buat hiburan. Maklum, BNH, jarang ketemu orang butuh hiburan, guys. Oke, mungkin kita langsung aja ya, kita kenalan dulu sama pembicara kita kali ini. Saya saat ini nanti ditemani sama Mas Fauzan Emetling. Boleh menyapa fans-fans-nya dulu, Mas Fauzan? Selamat malam, Waduh. Jangan fans-nya. Serpihan remah roti. Remah roti loh. Kalau Mas Fauzan remah roti, saya apa? Rengginan gosong, Mas. Masih lebih gede, Mas. Oh ya, mungkin kenalan juga ya dikit ya buat yang belum kenal Mas Fauzan kali ini. Mas Fauzan ini currently sebagai mobile product engineer di Let's Go Jack. Dan selain itu, punya banyak banget pengalaman di berbagai macam role sebagai engineering. Contohnya, beliau sedulunya sempat sebagai head of mobile di Mitras, VP of product di Prism juga, dan sempat juga memulai role di engineering manager dan lain. Dan oleh karena itu, sangat cocok banget nih Mas Fauzan ini dengan tema kita, Surviving the Engineering Career. Wah, kira-kira, wah ini chatnya udah mulai rame nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu TalkSoc-nya sendiri, kita ada pesan sponsor, guys. Kita dari Python ID Jogja, ada yang mau memperkenalkan diri nih. Masnya ganteng loh. Monggo, Mas Ai. Oke, terima kasih pada Mas Bumang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nah, disini saya mau menyampaikan terkait dengan Python ID Jogja. Disini saya mau wakili Python ID Jogja, yaitu dalam rangka mengenalkan apa saja sih kegiatan-kegiatan kita disini. Yaitu, seperti biasa, yaitu adalah istilahnya itu Kopdar. Ya, kita dari, biasanya tiap dua bulan sekali sih, biasanya sih. Cuman berhubung ini kondisinya adalah ada wabah COVID ini, maka kita mulai mengonline-kan Kopdar-nya ya. Dan ini adalah sudah yang kedua kalinya kalau nggak salah ya. Yang kemarin itu pembicaranya Mas Suni, yang sekarang pembicaranya adalah Mas Paujan. Oh, nice, nice. Nah, kalau Kopdar itu ngapain aja ya Mas Acara, ya? Kalau Kopdar itu yang biasanya adalah sharing-sharing terkait dengan apa jenisnya, dari-dari teknologi jenis yang dipakai biasanya sih. Kalau sebelumnya yang disini tadi ada di YouTube. Kalau begitu, ini sharing terkait dengan API waktu itu, penglihatan janggu. Yang lebih seru lagi adalah disini ada KUA, yaitu adalah question of anything. Untuk menampung pertanyaan-pertanyaan, ketika ada pertanyaan apa, langsung dijawab disini oleh beberapa senior-senior ya. Contohnya adalah yang disini, ini ada beberapa klaster. Ini juga kalah pertama kali waktu itu ini. Dan ada banyak lagi sih. Ada KUA, terus ada Kopdar-Kopdar itu. Dan untuk yang terakhir itu, kita, kalau nggak salah, mulai akhir tahun kemarin itu, kita mulai fokus untuk Kopdar di kampus-kampus. Yang terakhir di Hunjani, berikutnya sebenarnya adalah April awal ini harusnya di UIN. Cuman kondisinya ya sudah siap, tapi kondisinya seperti ini jadi, ya sudah dikandung semuanya itu. Ya, istilahnya ya, mungkin besok setelah jenisnya COVID selesai ini baru kita mulai ke kampus-kampus lagi. Nice, nice, nice. Wah, menarik loh acaranya. Terus, bagaimana sekarang di Payton Jekja ini juga kita membuka peluang buat teman-teman sekalian untuk bisa berkontribusi. Yaitu dengan cara bisa menjadi pembicara, mungkin nanti ketika kita Kopdar ke kampus, atau mungkin di live stream seperti ini, ada teman-teman yang mau disampaikan terkait dengan teknologi apa, bisa membicara, atau bisa berdonasi untuk kegiatan-kegiatan. Kopdar-kobdar kan juga ada jenis itu yang namanya juga untuk konsumsi dan macam-macam. Nah, itu bisa berdonasi juga, ataupun juga sekedar untuk merampengkan join seperti ini juga, enggak masalah sebenarnya sih. Boleh, boleh. Kalau misalkan ada waktu luang, bisa join untuk sebagai panitia yang seperti Mas Jiman dan yang lain-lain, jadi panitia untuk volunteer istilahnya, volunteer untuk menyiapkan Kopdar-kobdar berikutnya seperti itu. Ini kalau ada teman-teman yang tertarik, bisa kontak ke sini, bisa join di Instagram. Sorry, slide-nya enggak kelihatan. Bisa share slide mungkin. Ada slide yang bisa di-share mungkin atau bagaimana untuk kita kontaknya? Sudah kelihatan ya ini ya? Ya, kok aku stop dulu ya? Nah, di sini. Oh, berarti aku nge-play rambut lagi. Iya. Waduh, juga ada gambar-gambarnya enggak kelihatan ya? Sorry, sorry. Nah, ini ada Kopdar-kopdar seperti ini. Tadi, tadi lupa, maaf, maaf, lupa tadi enggak screen share tadi. Iya, iya, iya. Nah, ini ada kegiatan Kopdar-nya. Ada KUA. Seperti ini kegiatannya KUA. Ada kelompok-kelompoknya seperti itu. Nah, tadi seperti yang di akhir tadi, ketika nanti ada teman-teman yang mau join, bisa langsung kontak ke Instagram atau Telegram atau Twitter, bisa langsung kontak seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sekedar untuk mengenalkan saja, daripada nanti kebanyakan waktu, ngomonglah nanti waktunya habis, langsung saja saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you. Thank you banget nih, Mas. Dari Mas Ais. Nah, begitu ya, guys. Jadi, kalau kalian mau terlibat juga dalam kegiatan kita di Python ID juga, itu monggo bisa kontak tadi dari grup Telegram. Biasanya kita paling aktif di grup Telegram sih, Mas. Atau kalau mau ini juga ada juga kita Instagram, Facebook. Nah, monggo kalau ada yang mau join kita, tinggal kontak saja kita langsung. Mungkin habis acara ini nanti kita juga akan kasih form ke teman-teman. Bagi yang mau join, nanti bisa juga ngisi di form tersebut. Nah, mungkin karena sudah selesai pesan sponsornya, mari kita kembali ke laptop, ke pembicara utama kita. Wah, nah ini kan kita ngomongin tentang surviving engineering karir, nih, Mas Hauzan. Nah, tapi kita sebelumnya pengen tahu nih, Mas. Sebenarnya kalau menurut Mas itu software engineering itu gimana sih, Mas? Ada bedanya nggak sih sebenarnya programmer sama software engineering itu sendiri? Oke, itu pertanyaan bagus sih. Banyak yang suka nanya gitu. Nah, ini kebetulan memang... Nah, pas banget nih. Jadi, ya ini bedanya. Kalau programmer itu someone who writes computer program. Siapa yang bisa nulis computer program, meskipun Harry World doang, ya program banget. Pokoknya bisa nulis computer programnya aja. Bedanya apa sama software engineer? Kalau software engineer itu, dia melakukan problem solving. Jadi, dia harus punya skill untuk problem solving dan ngerti computer science untuk solving problem itu sendiri. Jadi, computer science ini yang dipakai untuk membecahkan masalah. Kan banyak-banyak hal di dunia ini yang harus dipecahkan masalahnya. Nah, software engineer ini seseorang yang bisa mengerti cara menyelesaikan suatu masalah melalui computer science yang dia punya. Makanya akan beda antara programmer dengan software engineer. Programmer itu cuma orang yang nulis kode aja. Jadi, bisa aja kamu nemu kode dari stack overflow. Ya udah, programmer nulis kode kan pada dasarnya gitu. Tapi kalau jadi software engineer, lebih dari sekedar nulis kode doang sih. Jadi, kalau ada yang bilang, wah kerjaanmu apa software engineer? Oh, yang nulis kode. Itu masih mendingan lah dibanding kerjaanmu apa software engineer? Aku punya masalah Excel nih bisa boleh. Atau kalau ada yang juga yang bilang mas, software engineer itu senior kopas stack overflow, mas. Iya. Tapi kan berarti harus punya problem solving. Harus paham juga. Harus tahu apa yang mau di solve, apa yang harus dikompas. Harus tahu apa yang mau dikopas. Iya, benar sekali. Jangan cuma kopas. Oh iya, tadi mas mention juga bahwa dia itu ada dua skill, kayaknya pernah mention solving skill dengan computer science. Nah, berarti apakah si software engineer ini perlu computer science background ya mas untuk kita misalkan mau terjun ke software engineer tersebut? Well, nggak harus kuliah software engineering sih. Masih mau mungkin kenal, masih mau kan di ruang guru nih. Ada temen saya di ruang guru itu. Oh iya. Kita selalu panggil dia, dia panggil dia Pak De, ya Pak De Hirak. Oh, Pak De Hirak. Nah, Pak De Hirak ini backgroundnya accounting. Iya, ekonomi ya dia. Ekonomi dia, tapi dia ngerti banget computer science. Dia otodidak, dia ngerti gitu solving problem sama gimana pakai solusi yang tepat gitu. Jadi nggak harus background-nya kuliah computer science gitu. Tapi bisa memahami computer science-nya aja yang bukan. Jadi it is possible ya untuk misalkan sebagai software engineer itu otodidak ya? Mungkin harus-harus. Soalnya contoh kayak, saya kan di Gojek nih. Oh iya, sure, sure. CEO-nya Gojek itu, AJ itu S1-nya sendiri dia Bachelor of Art. Oh iya, oh aku baru tahu sih. Dia nggak ngerti engineering. Oh jauh banget sih itu. Itu kan liberal art ya, maksudnya yang ilmu secara utama. Maksudnya nggak, 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 apa. Tidak berarti kalau orang nggak kuliah di bidang itu, terus nggak bisa gitu. Oh, sure, sure, sure. Kalau Mas sendiri background-nya ini, computer science. Saya computer science sebetulnya. Oh, computer science ya. Berarti sebenarnya nggak ngaruh ya Mas sebenarnya kalau background-nya. Yang penting ada punya niat untuk belajar sendiri. Entah itu otodidak atau melalui. Saya banyak lumayan kenal orang yang nggak dari background computer science, tapi jago banget tuh untuk software engineering. Kalau Mas sendiri, skill yang Mas Kerli punya sekarang itu banyak Mas ambil dari kuliah atau Mas belajar sendiri biasanya? Kuliah itu sebenarnya, nah coba ke yang berikut tadi Mas. Oh boleh, boleh. Terus saya jelasin. Boleh, boleh, boleh. Ini sebenarnya yang dipelajarin di kuliah itu ada dua. Yang pertama itu, gimana belajar dengan baik. Karena kalau yang saya suka ngiri nih misal kayak apa ya. Kayak istri saya misalnya. Dia kan kuliahnya ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi tuh enak banget. Perubahannya mungkin 10 tahun sekali kali. Baru ada perubahan gitu kan yang masih dipelajarin. Coba computer science. Sebulan sekali udah ada sesuatu yang baru gitu. Tiap 3 bulan kalau ngapain knowledge udah ketinggalan gitu kan. Jadi harus belajar terus gitu. Jadi yang pertama diajarin di kampus itu pasti how to learn well. Gimana untuk belajar, untuk berhenti ngeliatkan yang sama, terus nge-improve gitu aja terus. Yang kedua yang sebenarnya diajarin di kuliah juga itu adalah problem solving. Karena core jobnya engineering itu problem solving kan. Gimana dengan ilmu yang kita punya, kita bisa solve problem. Jadi ini dibagi dua. Yang pertama itu understanding problem. Dimana yang pertama itu business process understanding. Jadi kalau ada orang jadi software engineer, tapi dia nggak mau pelajarin proses bisnisnya, ah gue nggak perlu proses bisnisnya gitu kan. suka deh kayak gitu tuh. Itu udah paling salah gitu. Karena kalau nggak ngerti bisnis konteks, nggak ngerti proses bisnisnya, gimana mau mecahin masalahnya. Contoh deh misalnya kayak, kita, saya misalnya kayak dulu ngerjain Prism deh misalnya, yang lumayan lama sebelum di Gojek ya. Itu kan chat. Ya musiknya chat itu dari mana datangnya, terus bisa nge-drive bisnisnya seperti apa. Itu kan harus ngerti prosesnya kan secara langsung kan. Dan pertama kita pikir cuma, oh yaudah chat gimana orang ngobrol dan jadi order. Oke. Terus kita mulai masuk ke industri misalnya. Karena kita jualan SaaS kan. Jualannya mau nggak mau ke bisnis. Ternyata bisnis-bisnis itu integrasinya nggak segampang itu. Mereka ada proses bisnis yang jalan di belakang yang nggak boleh berubah. Jadi mau nggak mau, harus belajar bisnisnya kan. Jadi harus ngerti business process understanding dulu di awal. Kalau udah tahu bisnisnya kayak mana, kita biasanya bisa lihat tuh. Oh oke, ada masalah ini, penyebabnya karena ini. Root cost analysis. Jadi kita tahu root cost-nya. Kalau kita tahu root cost, baru kita bisa bikin solusinya. Sebelum kita tahu root cost, jangan bikin solusi. Jadi kalau ada orang yang misalnya dia, bilang dia engineer ya, nggak hanya software engineer gitu. Di bidang apapun menurut saya. Dia harus tahu dulu masalah yang dia mau solve apa. Kalau misalnya dia nggak tahu, dia main langsung bikin aja, jadi pasti ngawur bikinnya. Baru masuk ke crafting solution kan, udah tahu masalahnya kan. Baru ya kumpulin requirement-nya lah. Ini teori standar lah. Jadi, apa namanya, gimana kita tahu apa aja yang akan diperlukan. Setelah kita tahu, baru kita bikin desain sistemnya, breakdownnya mau seperti apa. Hal-hal yang kayak gitu. Setelah kita bisa breakdown, baru kita bisa bikin solusinya. Baru kita coding nih di sini. Oh, malah baru di akhir-akhir, mendekati akhir ya kalau coding? Coding itu bagian kecil menurut saya. Oh, oke. Karena saat coding itu udah tahu yang mau disolve kan. Tinggal nulis aja. Oke, gitu. Gimana kita ngobrol sama komputer dengan coding itu kan. Biar komputernya akan dilahirkan sesuai yang kita mau. Jadi sebenarnya, it's not all about coding. Yes, it's about coding. But it's not all about coding. Jadi kalau aku bilang, asumsiku adalah, berarti SE ini kerjaannya, codingnya itu cuma sebenarnya kayak kecil banget ya. Mungkin 25 persen, mungkin kurang. Tapi banyak kan lebih ke kayak problem analysis, requirement gathering, dan lain-lain ya, Mas. Berarti lebih spend untuk preparingnya. Pastinya. Pastinya. Nah, kalau Mas sendiri untuk proses kayak misalkan requirement gathering ini kayak gimana ya, Mas? Maksudnya ini sebenarnya. Apa yang Mas lakukan biasanya untuk meng-gather requirement? Soalnya kan untuk bisnis kan misalkan di Prism App. Itu kan sesuatu yang Mas sendiri sebelumnya mungkin belum tahu kan ya. Bahwa sebenarnya ini kasus problemnya di mana. Nah, itu meng-gather requirement-nya apa yang Mas lakuin sebenarnya? Ngobrol, Mas. Ngobrol. Oh, ngobrol. Ngobrol. Itu yang paling utama. Jadi kita harus-harus ngobrol sama orang yang ngerti bisnisnya benar-benar lah. Jadi, misal contohnya kayak sekarang nih karena COVID ya di rumah WFH gitu. Jadi harus harus ngerjain macam-macam sendiri gitu. Saya mulai buat nyoba nanem-nanem lah di rumah gitu kan. Terus mulai ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang dulu kuliah kebetulan bidang pertanian teman SMA. Eh, gue kalau mau mulai ini mau gimana gitu. Ngobrol kan buat ngerti. Oh, ya. Baru kita ada requirement-nya. Jadi memang banyak orang yang ngambil kuliah computer science itu introvert saya tahu. Saya juga di introvert. Itu sudah hal yang rumlah. Makanya kita lebih tenang ngobrol sama computer gitu. Tapi nggak bisa begitu. Nanti tetap harus bisa ngobrol sama orang gitu. Dan banyak hal di requirement gathering ini adalah soal asking the right question. Nah, that's yang mau saya tanya sih, Mas. Itu? Jadi kan kamu harus tahu nih misalnya root cause-nya apa? Nah, berarti harus bisa lihat apa yang mungkin yang pertanyaan mendasar adalah apa yang mungkin bisa ngurangin pain-nya. Pain-nya dimana kita udah tahu yang mungkin bisa. Karena kan biasanya user nih dia punya ide. Nah, kita mulai dari sisi dia dasar ini asumsi kan. Asumsinya itu yang kita drill down terus. Caranya dengan begitu sih. Oh, berarti harus kritisnya bukan cuma kritis masalah teknologi doang, tapi kritis terhadap bisnis, the whole business process ya. Sebuah software engineer itu. Oke, oke. Harus, harus mau bertanya dan harus apa ya? Harus mau ngoprek-ngoprek gitu. Iya, iya, iya. Karena kalau requirement udah jelas, udah tahu apa yang mau dibikin gitu. ngedesain sistemnya juga, ngedesain sistemnya pada akhirnya lebih ke breakdown. Bisa bisa lihat dari sisi productivity, bisa lihat dari macem-macem lah ya jatuhnya ya. tapi sebelum itu ya kita harus ngumpulin dulu bisa tahu apa aja yang mau dipakai. Itu part of crafting solution. ini sebenarnya waktu kuliah tuh kita diajarin tuh itu. Jadi kayak misalnya ada yang nanya ngapain sih belajar kayak kalkulus, kayak matematika deskripsi, kok ini gak kepakai gitu. Sebenarnya kepakai gitu. Karena kita biasa melihat masalah, jadi biasa identifikan pattern gitu. Dan biasa berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan sesuatu. Oh, agree sih. Ini aku agree banget sih. Soalnya kebetulan aku terdolong salah satu yang suka matematika dan kalkulus. Tapi banyak orang kan gak ngelihat seperti itu. Ini ngapain sih? Udah gue yang penting lulus aja gitu. Padahal sebenarnya itu caranya melihat permasalahan gitu. Kita biasa identify pattern dengan segala-galanya. Kayak gitu jatuhnya. Nah, habis itu udah nih, udah bikin desain, baru kita bikin solution-nya. Coding. Ya, coding tergantung yang banyaknya dibikin aja sih. Baru abis itu testing. Abis itu sisanya ya repeat. Karena misalnya solusi, kita bikin solusi taap awal. Itu belum tentu udah bisa solve. Setelah kita testingnya lewat udah oke. Misalnya ya, gak ada bug, gak ada apa. Bug free. All the bugs for free. Oh. Lalu kita ulangin lagi prosesnya. Tanya lagi. Ngobrol ini udah sesuai belum? Udah sesuai belum? Ekspektasinya seperti apa? Apa yang bisa diimprove dari sisi user? Karena pada akhirnya kan yang pake user bukan kita kan? Oh, I see. Jadi solution-nya itu baru bener dibilang oke bukan dari sisi kita doang tapi dari sisi user. Mungkin kalau dari engineer ya kan ngeliatnya kayak berapa cepet sih proses time gitu kan? Berapa banyak request yang bisa dihandal. Tapi dari sisi user they don't care yang mereka peduli experience-nya ke mereka dan apakah ini solving problem mereka atau enggak? Hmm, I see. Berarti sebagai engineer kita enggak cuma boleh ngobrolnya jangan sama komputer doang ya mas. Berarti harus ngobrol ke semua stakeholder ya. User kah? Atau bisalkan business owner kah? Atau apa gitu ya. Berarti first step-nya misalkan mau jadi software engineer yang bagus. Ya, stakeholder sih yang pasti. Stakeholder ya yang pasti. Oh. Oke. Nah, ini mas. Kebetulan kan di Python Jogja ini biasanya yang kumpul datang ini mahasiswa nih mas. Nah, buat misalkan nih saya seorang fresh graduate atau yang mau lulus lah bentar lagi. Nah, dari skill-skill ini menurut mas yang paling utama untuk di asah itu sebelah mana ya mas? Yang untuk misalkan kita mau terjuni sebagai software engineer. Kalau saya sih dulu ya jaman baru lulus itu yang saya yang saya asah benar itu justru kemampuan belajar. Oh. Kemampuan belajar. Soalnya kalau understanding problem ya nanti kita kan bisa mulai kerja. Mulai ketemu orang. Palingnya ketemu atasan dan itu kan kita akan diajarin sama dia pasti. Oh, iya. Apa namanya gimana sih caranya mereka kerja gitu. Jadi kemampuan belajar harus mau belajar. Kadang orang ngerasa baru lulus wah gue udah paling tahu nih semua. Padahal belum tentu. Di atas langit pasti ada langit. Jadi kemauan belajar itu sih. Jadi kayak saya kalau hiring ini personal preference ya. Oh, iya. Saya biasanya menganggir orang yang punya basic strong dan mau belajar dibanding yang misalnya nih udah kelihatan wah nih orang rockstar banget dan jagoan banget tapi gak mau belajar. Oh, i see. I see. Karena kalau kamu mau belajar di industri ini kan memang harus belajar terus gitu. Tapi kalau udah ngerasa udah gue udah paling tahu gak perlu belajar itu udah pantau. Jadi kalau saya sih saya akan lebih banyak ngembangin kemampuan saya untuk belajar lebih dalam. Jadi mungkin belajar tapi kebanyakan kulit-kulit-kulit-kulit nih. Sisanya masih indalamin sendiri. Nah, yang saya asah pertama kali adalah gimana saya bisa belajar untuk skill-nya bisa lebih dalam lagi. Oke, oke. Nah, ini menarik sih mas. Masalah kemampuan untuk belajar nih. Nah, ada yang dari dulu tuh saya pengen penasaran sih. Kemampuan belajar itu adalah bakat atau sesuatu yang bisa kita tumbuhkan? Bisa ditumbuhin sih. Yang pertama sih pasti mulanya dari mindset deh kalau itu. Oh, mindset. Kita selalu ngerasa kayak gue udah paling tahu deh pokoknya. Oke. Ya, i see. Berarti harus jangan pernah merasa paling tinggi ya mas. Bisa itu ya? Harus mau belajar terus. Pasti akan ada orang yang lebih tahu. Lebih tinggi. Itu pasti. Ya, i see. Jagonya-jagonya deh. Oke, oke. Ini benar. Kita lanjut mas. Oke, kita lanjut ya mas. Nah, salah satu pertanyaan yang muncul lagi setelah kita tahu masalah skill yang dibutuhin nih mas. Nah, ini masalah gimana sih carrier path-nya ketika kita mau jadi software engineer? Itu ada carrier path-nya seperti apa sih mas? Ini jangan langsung dibuka mas. Oke, sorry. Jadi, sebenarnya ada dua tipe. Yang pertama jalur CTO. Ini kebanyakan orang lulus wah, gue pengen jadi CTO. Ini saya jelasin kan. CTO path ini technical career kalau kita ngeliat. Semoga mas di-iniin sekali, di-click sekali. Nah, jadi biasa mulai dari junior, mid, senior. Larnya tapi akan ke architect biasa kalau untuk CTO. Karena CTO ini technical decisions. Technical decisions ya? Technical decisions. Jadi, dia yang akan nge-architect. Nanti akan jadi lead architect, jadi principal architect, baru ke CTO. Ya, ada beberapa yang mungkin jadi kayak ke senior architect dulu atau apa. Tapi jalurnya biasa baru sampai CTO. Ini akan berbeda antara CTO dengan engineering. Baru mas, dilanjut mas. Nah, yang kedua itu engineering. Ini management basically. Jadi, biasanya dari junior, mid, senior, lead engineer, nanti ke engineering manager, senior engineering manager, ke director of engineering, baru ke VP of engineering. Jadi, ini benar-benar manager. Gimana kita manage orang, gimana kita manage proses dengan lebih baik. Jadi, lebih berhubungan dengan delivery. Engineering delivery. Engineering delivery. Saya kebetulan pernah megang yang VP engineering kan, jadi tahu kurang lebih prosesnya seperti apa yang ada di dalam. Benar sekali. Ini penuh coaching, ini penuh managing orang lah. Berarti juga harus care dengan group-nya tim di bawahnya ya? Oh, harus. Nanti ada saya jelasin juga di belakang mas. Oke, sure. Nah, terus ini sebenarnya kan dua tipe, tapi ada tipe ketiga. Oh, enggak mas. Ini individual contributor. di Indonesia enggak banyak company yang punya, tapi ada. Ada beberapa. Juga jika kok untuk yang ini. Nah, jadi kalau ini biasanya jalan-jalan setelah dia architect, larinya ke fellow. Jadi, ini benar-benar dia individual contributor. Jadi, fellow itu sebenarnya levelnya sama CTO, sama VP engineering itu, sama, dia udah mentok, tapi dia di level individual contributor. Jadi, dia enggak akan ngelit orang. enggak akan ngelit orang. Coba dilihat aja. Dia dari architect ke si architect langsung principal. Oh, iya. Karena dia tidak leading. Oh, iya. Dia enggak lead arsitek ya. Makanya saya bilang only path. Buat yang enggak suka harus pimpin orang, jalurnya seperti ini. Bisa aku dibilang enggak, mas, kalau yang individual contributor, yang paling banyak codingnya, dia. Daripada CTO sama PTI. Bisa dibilang? Dia lebih, lebih, apa ya, lebih get his hands dirty lah kalau istilahnya. Oh, iya. Lebih turunnya. Kalau misalnya mau tahu, itu yang paling nge-top itu, siapa yang pakai TensorFlow? Pasti ada pernah pakai TensorFlow-an. TensorFlow-an yang bikin namanya Jeff Dean. Oh. Jeff Dean di Google, dia senior fellow malah. Oh, ada senior fellow ya. Jadi, dia enggak leading, dia enggak leading, tapi dia, ya gitu, maksudnya dia leading-nya lebih ke top leadership. gue punya produk, gue pakai kayak gini, lu pada bikin. Tapi nanti ada engineering manager yang akan ngurus orang-orang buat bikin gitu. Tapi dia yang pikirin arsitekturnya from the ground up. Semuanya dia yang ngurus. Oke, oke, oke. Berarti, basically, yang technical part itu, kamu ngambil technical decision, yang management care itu lebih gimana kamu nge-handle timmu, productivity, dan gimana company as a whole, as a crew, dan yang individual contributor ini lebih yang benar-benar yang turun ke bawah ya, yang benar-benar nge-touch codingnya dan lain-lain gitu ya, Mas, atau gimana perbedaannya. Kalau yang atas itu ya technical management, bisa dibilang. Technical management ya, istilahnya. Yang atas technical management yang CTO pass. Kalau VP itu benar-benar engineering organization-nya yang diurus. Jadi, di mana organisasinya lebih berurus. oh, ya benar. tech leadership dengan engineering leadership, apa ya, engineering organization leadership-nya itu di dua yang berbeda. Jadi, VP of engineering akan nentuin kayak, oke, team structure-nya begini, this is how we're going to develop products, flow-nya seperti apa, segala macam, tapi misalnya dari CTO, dia akan, oke, kita akan pakai teknologi ini, untuk automation, kita akan pakai prinsipnya seperti ini, jadi lebih ke arah situ. Ke arah situ ya, oke, kayak gitu. Although mungkin ada beberapa organisasi yang mungkin dia nggak pakai VP of engineering, dia akan, akan larinya lebih ke, ya CTO akan bisa dua-duanya gitu, tapi common, common structure-nya biasanya begini, untuk di engineering. Oke, oke, sebelum kita dive ke career progression lebih dalam, ini ada pertanyaan menarik sih, mas. Di sini kan, di ketiga pet ini ada yang sama nih, mas, junior, mid, sama senior. Nah, ini apa yang bedain ya, mas, junior, mid, sama senior ini, kalau yang lain kan, mungkin jelas kan ya, yang setelahnya itu. Nah, tapi kalau junior, mid, senior ini, apa sih yang membedakan senior, senior software engineer di level junior, di level major, sama di level senior? Kompleksity kerjaannya sih, biasanya. Junior anak bawang, baru lulus, baru lulus, baru lulus, terus, atau pengalaman biasanya di bawah 2 tahun lah, jadi dia udah mulai punya basic yang bagus, tapi masih, masih baru lah istilahnya, masih banyak belajar. Masih, kadang-kadang nabrak sana sini, mungkin ada beberapa yang mungkin bagus, itu career progression bisa juga lebih cepat, tapi anak baru lah, bisa dibilang. Kalau yang mid ini, udah lebih lama, mungkin dia lebih punya ownership ke satu part gede di sistem. Nah, kalau yang senior ini, dia ownershipnya udah mungkin satu sistem. Kalau itu yang senior, nanti architect atau lead engineer, lead engineer udah multiple systems, misalnya. Berarti keywordnya ini ada 2 ya, mas, ownership sama responsibility yang bisa dia tampung seberapa, gitu ya, mas. Iya, dia responsible terhadap kompleksinya sih. Kompleksinya ya, oh, tetap kompleksinya ya, berarti, oke, oke, paham, paham. Soalnya contoh kayak, ada beberapa orang yang di tim yang saya ada sekarang, mereka itu kelihatan jalur yang jalur yang di kontributasi, secara tahun belum terlalu lama, secara pengalaman number of years-nya, tapi skill untuk handle kompleksinya yang lebih gidenya udah, jadi udah dipromot, gitu, commit, misalnya. Oke, berarti kalau di software engineer tuh lama bekerja tuh belum tentu menentukan jagonya ya, Tapi tetap kita lihat skill-nya tetap ya, kayak handle complexity-nya gimana ya, tetap kan. Terus dari complexity-nya. Kan soalnya makin ke atas juga view-nya makin lebih, apa ya, lebih bird's eye lah. Oh, iya benar. Jadi dia, dia tetap bisa, akan tetap bisa drill down, tapi dia harus bird's eye view yang bagus. I see, I see, I see. Oke, mungkin kita next, lanjut ya, kepertanyaan yang sering ditanya, yaitu, mana yang cocok buat saya? Nah, ini kan kita ada, ada opsi tiga nih, mas ya. Nah, gimana kita tahu kita adalah salah satu yang cocok di sini? Apa ya? Lanjut dulu, mas. Nah, ini kan ada, harus lanjutkan diri sendiri sih. Oke. Jadi, yang pertama itu pasti, itu kan, management career, mau management career, mau technical career, atau mau AC career, itu biasanya orang udah punya pandangan gitu. Kayak saya dulu, saya kayaknya lebih cocok kalau di management career dibanding di technical career. Misalnya, karena saya senang ngeliat teamnya grow dan segala macem. Jadi, memang yang pertama itu harus mau nanya dulu sih. Aku mau yang mana nih kira-kira. Jadi, ingat dulu ada satu, boss. Itu gak cuma boss ya, kayak mentor lah. Si Lars. Dia sekarang di Australia itu. Itu, boss keren. Dia nanya, what do you want to be? Dan dia nanya karakter. You wanna be Linus Torvalds? You wanna be Bill Gates? Or you wanna be Mark Zuckerberg? Hmm, I see. Jadi, dia takut gitu contohnya, pertanyaannya. jadi kalau misalnya Linus Torvalds itu lebih ke IC career. Kayak, Zuckerberg itu technical sebenarnya, meskipun dia CEO ya, tapi kan dia orang-orang. Ya, technical banget sih ya, bener. Dia technical banget sih. Kalau kayak, Bill Gates itu sebenarnya management, karena dia bisnisnya kan oke banget. waktu itu saya jawabannya, pengen kayak Steve Jobs. Oke. Tapi menarik sih ini, Mas. Jadi kita bisa menggambarkan career planning kita dengan yang sudah ada seperti apa gitu ya, orang yang sudah ada. Nah, itu terus ada juga yang keempat gitu kan. Iya. Ini salah jurusan-salah jurusan. Jadi, jangan khawatir dengan salah jurusan. ini kadang ada orang yang akan ngerasa salah jurusan gitu. Gue juga setengah ngerasa salah jurusan dulu. Semester berapa tuh dulu, kok ini gue salah jurusan, nggak belajar. Tapi akhirnya menemukan jalan yang benar-benar. Oke, I see. Dan gue sendiri sebenarnya kalau career planning di engineering udah pernah lompat total. Oh, itu gimana, Mas? Jadi dulu, pertama kan pas kuliah software engineering. Terus, kerja bikin software house sendiri. terus sempat ngambil S2. Nah, S2 karena S1 udah technical, S2 mau belajar management kan. Oh, ya sure. Saya belajar kan ambil MM. MM-nya tapi MM yang sistem informasi. Dulu di kampus ada kan tawarin karena alumni gitu lah dapet harga khusus. Di situ. Terus, begitu lu luas, long up nih. Jadi ke consulting, IT audit. IT audit cuy. Wuh. Beda gitu kan. Beda sih nih. Iya, iya, iya. Karier gue di situ juga udah lumayan. Terakhir udah manager lah di salah satu bank gue. Tapi, kan gue bikin software company sendiri, tuin software house. Itu malam pulang kantor tuh masih ngerjain gitu. Ada tim yang ngerjain dan malam juga masih coding. Terus, istri nanya, lu ngapain sih? Pakai dua-dua segala. Iya sih, akhirnya pikir, yaudah, kalau empat karier, balik lagi ke engineering. Mulai dari level yang lebih rendah, tapi, ya happy gitu. Pada akhirnya. Memang harus nanya ke diri sendiri sih. What do you want to be? Pada akhirnya. Jadi, jangan bikin itu karena, wah, karena bapak saya bilang begini, ibu saya bilang begini, itu jangan. Oke. It's your choice. Berarti, intinya tetap itu ya. Menanyakan ke diri sendiri itu penting. Yang utama. Yes, benar. Harus ya, kalau nggak bisa nggak. Oke. Ada pertanyaan nih, mas, misalkan ya, misalkan nih, aku udah di sebuah company, terus aku sekarang udah jadi, misalkan, let's say architect. Terus, aku bosen nih, wah, aku pengennya manage orang. Nah, kira-kira, kalau di perusahaan di Indonesia, mungkin nggak sih kita pindah, pindah, carrier path kayak gitu, atau misalkan, mungkin di Gojek, kalau di Gojek kayak gimana ya, mungkin nggak misalkan, aku architect terus jadi, oh, bisa ya? Gojek bisa. Gojek bisa. Bisa. Tinggal tergantung, ada tempatnya apa nggak? Oh, asyik. Kalau dulu sih, kalau waktu gue, magnetism ya, gue nggak serah, kalau misalnya memang, kayak misalnya, ah, tuh, di ruang guru juga tuh, si Ali itu. Ali ya, Mas Ali ya. Ali itu mulainya QA. Iya, Mas Ali itu QA. Ali QA, tapi dia juga coding ya, gue nggak ada masalah coding. Terus dia sempat jadi, project manager juga. Jadi, lompat-lompat gitu, sebenarnya nggak ada masalah sih, tinggal tergantung kamarnya mendukung atau nggak. Oh, I see. Oke, 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 oke. Jadi, still possible ya, cuma tinggal pilih company yang, oke, misalkan masih belum yakin. iya, iya gitu lah. Nanti lanjut. Oke, kita lanjut aja. Oke, next ya, setelah kita ke plan masalah kita mau kemana, kita gimana untuk nge-planning selanjutnya, Mas? Iya, itu, udah kebuka. Udah kebuka, spoiler ya. apa? Jadi, ini harus dilakukan. Jadi, misal kayak, gue selalu set goal-nya nih, 1, 5, 10. Jadi, sekarang, 1, 5, 10, oke. Waktu gue mulai balik ke engineering, itu gue punya target dulu. Gue pengen bikin satu produk yang punya impact gede kebanyak orang. Nah, waktu itu apa caranya? Tahun pertama, gue mau ada di company yang gue bisa belajar sebanyak-banyaknya soal engineering. Dan waktu itu masuk di Ice House. Buat yang gak tau Ice House, itu ada company software house, yang bikin dulu alumni-alumni-nya Koprol. Waktu habis ditutup sama Yahoo, itu mereka bikin Ice House. Ini software house gede. Investornya dari Silicon Valley, dan kita dapet project dari Silicon Valley banyak banget. Dan itu belajar engineering di situ banyak banget. Jadi, gue cukup beruntung, karena saya yang bisa kerja sama alumni-alumni Koprol, termasuk Pak Daniel Armanto, sama Pak Fajr Budi Prasetyo juga. Itu belajar banyak banget di situ. Jadi, sesuai tahun pertama kan, milestone tercapai apa enggak. Terus, itu, kan namanya software house kan lo bikin software yang sama berulang-ulang. Kan bosen kan lama-lama. Nah, benar sekali. Jadi, target adalah di 5 tahun, dalam 5 tahun, pokoknya, gue udah harus mulai ngerjain di product company. Karena gue mau belajar gimana bikin produk yang benar kan. Ah, isi. gitu. Nah, ternyata enggak perlu sampai 5 tahun gitu. Di tahun ke 2,5, gue pindah Traveloka. Oh, sebetulnya itu mulai mobile kan. Jadi, gue mulai bikin team mobilenya di sana. Terus, setelah bikin team mobile di sana, gue pindah lagi. karena sudah selesai yang gue mau pelajarin di sana, gue pindah lagi. Akhirnya gue pindah, waktu itu bikin koral kan. Di Traveloka, itu produk yang sudah bisa dibilang. Udah lumayan jadi lah. Jadi, gue enggak belajar dari awal kan. Silahkan gue masih mau belajar produknya gitu. Akhirnya, waktu gue tahu si Tista, teman baik gue itu bikin company, dan gue akan team member, gue langsung pindah ke sana. Karena memang pengen banget ngerasain dari awal untuk kayak mana sih, dan itu memang benar-benar pengalaman belajar yang luar biasa banget. Belajar banyak hal, belajar jatuh banget, belajar dekan takut kehabisan funding. Segala macam. Menarik sih, menarik. Masih on track, masih on track kan, gue masih punya dua... sekitar dua tahunan lagi lah. Habis itu kan 2012. Masih punya dua tahunan lagi buat benar-benar mulai bikin produk gue sendiri yang gue start dari zero. I see, I see, I see. Berarti emang dari awal, Mas Fauzan ini emang pengen belajar mengenai produk sambil belajar mengenai Nigeria yang bersamaan. Berarti emang dari awal? Iya dong, harus. Oh, siap. Maksud. Jadi, caranya kalau gue gitu. Habis itu di set, nail stone-nya aja, bisa achieve. Karena at the end of the day kan, your career is what you achieve. Yes, I know. In fact itu, tiap orang bisa beda-beda. Ada yang mungkin baru achieve kalau misalnya dia udah sampai di level yang atas, ada yang achieve kalau misalnya dia udah dapat budget sekian per bulan, misalnya. Kalau gue, target sukses gue adalah gue bisa bikin produk yang memang dari gue sendiri yang bisa ngasih impact ke orang banyak. akhirnya ya karena biasa belajar-ngajain produk dari scratch, pertanyaan-pertanyaan standar yang mau disolve apanya sudah mulai terbiasa. Menarik, menarik sih. Betul. Baru ya, agen harus di-assess sih. Yang penting juga harus di-assess. Apakah realistis atau enggak? Terus masih valid atau enggak asumsinya? Atau mungkin lo perlu milestone buat lagi untuk sampai ke sana. Kadang-kadang tahu. Dan mungkin 1,5,10 ini kan yang gue pakai ya. Jadi itu valid buat semuanya. Mungkin ada yang perlu target tahunan. Jadi lihat masing-masing aja. Itu kan gitu. Jadi dan kalau mungkin kadang lo perlu riset karena mungkin tinggi terlalu apa ya, riset ulang, milestone. Not an issue. Oke, oke, oke. Nah, untuk nge-assess validnya ini apakah kita bisa kayak nge-assess sendiri ataukah untuk mas sendiri biasanya ngobrol ke orang baru, oh ini enggak valid nih. Atau biasanya mas research sendiri di internet kah atau lihat kondisi kita itu biasanya gimana sih mas meng-assess progressnya sendiri? Iya, apa ya. Kalau gue sih coba lihat aja misalnya kayak gue orang yang biasa bandingin sesuatu secara nge-tif jadi gue punya satu sheet tolong gue bikin sendiri gitu. Ini yang gue mau bisa capai dalam lima tahun misalnya. Jadi gue punya gambaran gede terus ada background berarti kira-kira gue harus bisa A, B, C, D, D, D. Oh, oke. Nanti lihat apakah kalau kayak sprint misalnya kita di A, G, D, ini enggak ada sprint apakah entry forward ataukah memang apa atau memang sudah bisa selesai gitu. Ini benar sesuatu yang kita buku kan. Oke, i see, i see. Jadi kayak gitu. Enggak-enggak enggak saklek banget juga. Oke, berarti tetap enggak saklek tapi tetap harus inline sama goal awalnya itu tadi ya yang di set. Makanya gambaran gedenya itu yang 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 adalah set goals Oke, kita mulai lanjut aja ya. Nah, selanjutnya adalah preparation nih. Nah, oke. Preparation ini tahap penting ya. Pertama, menurut saya penting itu mental toughness karena engineering tough career. Serius, gue enggak mau. Banyak yang melihat kan. Ya, mungkin orang misalnya contoh mau masuk ke startup karena melihat wah, film apa dulu The Social Network atau nonton Silicon Valley Silicon Valley kan ya biasanya kan. Oh, kayaknya keren dalam satu jam terus lo bisa bikin begini. Doesn't happen in real life kan. Sayang. Lo perlu punya mental yang tough karena banyak yang enggak jalan akan banyak hal yang enggak jalan sesuai luarakan lo mungkin harus lebih jauh harus mikir jauh lebih berarti harus tough secara mental harus harus tahan banting kalau dilanjut fisiknya juga harus kuat terapa itu mas terapa fisik sekarang lo bayangin kadang keperjaan yang jendirian yang misalnya kayak gini deh gini deh gue semalam tetap call jam 3 pagi mas ada salah ya bangun jadi di waktu memang bisa istidak cukup harus cukup itu satu ke dua kalau bisa makan bagus karena engineer cenderungin makanan gak terkontrol wah ini selesai tapi harus bisa harus nyempetin harus bisa di kalender gue aja kalau memang itu jangan makan gue blocking waktu jadi tiap hari blocking waktu gue minta gak set meeting di jam-jam itu karena itu penting buat bisa ngurusin dengan lain nice nice trick sih itu terus juga apa olahraga banyak yang gak mau olahraga wah ini saya cuma ketawa aja meskipun itu cuma nih ya gue kasih yang praktik singkat buat yang perlu prepare physical condition planking yang 5 menit itu udah itu cuma 5 menit lo gak perlu keluar kamar pun bisa wah plank minute tuh katanya beda mas jamnya 5 menitnya gak kerasa 5 menit 5 menitnya kan bagi-bagi kan 5 menit nah eh semenit per tahun semenit ke 2 gimana jadi gak sama satu posisi 5 menit oh oke oke gue kalau ngapain ya itu soalnya fisiknya tetap bisa dijaga terus yang bisa di prepare berikutnya adalah sleepless night ini apa ya jadi cuma gini makin hebat lo manage adalah lo bisa tidur lebih lama oh oke oke kalau itu hebat manage lo bisa tidur lebih lama oke oke dan periode WFH ini lumayan mempentu karena gue gak perlu ada di jalan gak perlu ngantar anak ke sekolah jadi gue bisa tidur lebih lama lebih lama berarti SE lembur ini bukan semua mistos ya emang emang harus siap ya emang gitu lah sudah 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 dari sananya meskipun kalau lo bisa manage sebisa mungkin gue juga selalu bilang amatiin pokoknya kalau dari pengalaman kalau lo kerja dari atas 10 malam dari pagi itu udah gak akan efektif misalnya lo bilang amatiin kalau lo lebih buruk sama malam jam 10 habis itu pulang karena kalau besok gak ada gunanya lo besok gak berfungsi dengan baik jadi malah ilangin satu hari oh bener oke seksualnya memang ada delivery target yang support gitu nah itu baru gak ada cerita tapi kalau misalnya bisa diusahakan sih harusnya aman gitu terus yang harus disiapkan berikutnya juga adalah learning by doing wah ini gimana ini maksudnya learning by doing kalian semua yang engineer-engineer yang belakangan ini hidup di zaman yang berbahagia dan internet kenceng jawaban saya dulu atau misalnya jaman yang mas Eko lebih share lagi dari saya itu gak semua buku ada gak semua yang ada di internet kalau ada di internet speednya lemotnya gak kira-kira jadi kita banyak belajar dari nyoba dari ngoprak dan macam ada hal baru yang belum well documented belum ada di stack overflow jadi memang harus learning by doing itu pasti akan ada terus oke oke berarti berarti salah satu path learningnya itu dari dari engineering itu juga learning by doing ya ability untuk learning by doing itu juga penting gak cuma makanya balik lagi ke poin saya pertama yang saya tinggatin dulu pasti kemampuan iya kemampuan belajar ya paling pertama tadi menarik oke lanjut mas oke kita lanjut tapi juga prepare for a good ride ini memang berat tapi it's a fun ride kalau udah lama-lama udah bisa menikmati seneng loh kalau ngeliat hasil yang kita bikin tuh berguna buat banyak orang itu waduh kayak mas imbang ngerasain sekarang aku agree sih very very rewarding rewarding sih i agree i agree dan itu juga sih makanya aku setuju banget sama mas mauzan tadi bahwa si engineer tuh bukan dealing sama komputer kamu dealing dengan orang real itu sih aku yang aku agree banget nah dari preparation ini mas pernah gak sih masalah metal darkness physical sama sleepless ini bikin mas burn up gitu pernah gak ngerasain kayak gitu wah kalau pernah burn out kamu ada di tempat yang salah oh malah gitu ya oke biasanya gini biasanya gini semangat terus kerja nanti ketemu burn out abis itu gimana caranya gue biarkan burn out ya baru mulai mikirin lain-lain biasanya begitu jalurnya ya iya sih soalnya pada ngeyel biasa dibilangin jangan gak mau dengar jadi biasa kalau gue yaudah sana lu gue biarin burn out nanti lu udah nabrak tembok baru gue bilang udah tau kan rasanya burn out nah yaudah dengerin nah kalau mas sendiri cara mencegah atau mengatasi atau bisa gak sih mencegah burn out atau mengatasi burn out posibil ya bisa lah don't take more than what you can itu udah itu udah mantra ya pokoknya jangan ambil lebih dari yang bisa gitu dan jangan ngetes-ngetes dirilah maksudnya kalau mau ngetes yang wajar-wajar aja jangan terlalu gimana-gimana oke kayak ngetes kode aja ya mas jangan dirinya oke mas mari kita lanjut oke lanjutnya wah ini berat nih mindset mindset ini penting oke kita mulai yang pertama ya engineer yang nomor satu adalah dimanapun yang kerja you are your own startup invent your own development jadi kalau orang yang startup kebanyakan gimana sih caranya buat dapat untungnya lah misalnya kalian dapat funding lebih jauh sama kalau kalian kerja kan juga pasti ada orang-orang yang pengen wah pengen gaji lebih gede ya iya kalau value yang lo kasih gede lo develop diri dulu buat punya skill yang lebih bagus juga value lo akan naik terus dan nantinya mungkin akan dapet investor lain oh investor lain itu seakan-akan company lain gitu ya buat berganti sendiri you are your own startup oh iya balik lagi kan poinnya learning oh makanya mas tadi juga bikin sprint buat development diri sendiri juga ya iya cara gak langsung cara gak langsung ya makanya terus poin berikutnya adalah harus ingat kerjaan itu kerjaan it's business it's nothing personal ini gimana gini loh saat kalian di kantor kadang-kadang ada orang yang wah gue pokoknya 100% buat kantor apapun semua buat kantor oh gue gak nyarankin karena pada akhirnya semua company akan ada stopnya jadi no attachment lah secara gak langsung lo boleh mau lo punya komitmen di sisi kerjaan jadi lo harus bisa bedain komitmen di sisi kerjaan tapi jangan sampai mengorbankan personal lo sendiri kalau lo mau survive ya oh iya i see i see jadi jangan sampai mengorbankan personal ada temen ini cerita sedih tahun lalu ada temen dia komit banget sama kerjaan sampai ngelupain kesehatan akhirnya meninggal itu karena dia gak mau perhatikan personal side-nya dia punya komitmen bagus gitu tapi maksudnya at the end of the day it's just your work you still have your personal life you still have your life it's just business at the end of the day ini sih aku juga banyak mengamati sih seperti ya kayak orang tuh di tempatku di beberapa itu enjoy kerjaan banget saking enjoy-nya kadang bisa lupa termasuk aku juga kadang-kadang untuk kayak gitu biasanya nge-remind diri sendirinya itu gimana ya atau emang emang harus mulai pelan-pelan kalau gue cukup beruntung istri gue bandel nge-remind itu bisa dari macem-macem sih yang paling gampang sih kalau gue gini lu punya hobi di luar kerjaan jadi kalau misalnya kalau misalnya lu kerja nanti di tengah-tengah kerjaan lu pasti ada kepikiran wah hobi gue apa kabar kayak contoh deh tadi gue liat dari salah satu yang ninggalin komen ada ada mas Imre mas Imre dari Gojek sebelumnya CTO di Scotters nah mas Imre ini hobinya bikin mas Imre ini hobinya dia punya podcast jadi podcastnya dia kan oh podcast oh ya tau-tau jadi dia punya punya podcastnya untuk ngeliat gitu kan jadi jauh lebih tenang karena dia masih oke gue ada podcast gue buat jurusin misalnya gitu jadi dia namanya persesan saat lu pasti masih kesempat oke gue misalnya kayak ya itulah gue mulai bikin ada berkebun lah di rumah sama apa gue punya hobi musik hobi musik oh iya yang gitar ya gitar ya jadi kayak gitu-gitu jadi lu punya hal-hal yang bisa mengalihkan pikiran lu tapi gue yang paling utama sih biasa yang bikin gue bikin jadi lebih mau punya personal ya dari keluarga yang paling utamanya sih itu cuma kan kalau gue kasih saran yang gitu kayak yang joblo gak eh benar ya benar ya yang joblo-joblo masih pada bersyukur tahun ini covid gak ditanya benar sekali ini aman ditanya-tanya coba kalau covid ditanya lagi lu pusing kan benar ya oke next ya apa sih mas untuk memperprepare mindset lagi proaktif paling penting harus mau nanya dan mau gerakan diri sih kalau mau survive ya maksudnya bisa aja lu diam-diam aja gitu tapi ya gak akan ada perkembangan kalau lu proaktif ya pasti pasti lebih gampang lah perkembangnya banyak orang suka takut maksudnya gini suka takut paling gampang aja proaktif nanya apa sih ruginya lu nanya wah gak ada kan malah mungkin gini kalau misalnya lu bagus dan ngeliat lu nanya pertanyaan yang mungkin bodoh berarti dia ngeliat berarti ada yang lu digrow dari orang oh i see iya gak iya sih makanya gak ada ruginya lu nanya iya sih soalnya kadang tuh kalau buat aku usus pribadi kadang tuh ngerasa wah lu mau nanya wah takut nih dibilangin bego atau gimana tapi ternyata bisa membantu tim juga ya ternyata pertanyaan bodoh itu kadang itu pertanyaan bodoh itu yang malah bikin kayak gini deh solusi sederhana dulu gue pernah waktu di prism ya ini klasik banget dan jawabannya juga klasik banget yang semua orang langsung mikir gitu kita mau live pertama kali waktu itu kan sama TIS oh iya sama TIS ya ingat-ingat terus TIS ini karena user generated content jadi kita harus nge-sync semua produk mereka yang ada banyak banget kan dan harus dibikin sesuai dengan varian yang mereka ada sedangkan itu ada 2 juta produk lebih jadi mesti nge-sync datanya itu dari itu PR banget kan lama banget terus ada satu junior DevOps kita yang tiba-tiba nanya kalau memang datanya segitu banyak kenapa gak kita datang kesana aja pakai USB terus copy data gitu daripada sync server ke server kita kayak bener juga sih jadi memang kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuka pemikiran itu jadi perwakas aja itu kan gak ada ruginya lo nanya ya paling sesalah-salahnya lo diketawain lo bebas sesuatu yang baru jadi gak usah takut ini juga membuktikan bahwa kalau nge-solve problem itu gak cuma dengan coding udah semua lo harus coding oh bener-bener next lanjut mas next kita lanjut ya wah ini ini sudah dari tadi panjang sudah panjang lebar ini kita bilang lanjut aja kita lanjut ya ini yang gue paling demen lo kalau mau ngerjain sesuatu perjain aja dulu terutama kalau misalnya bos lo lama gitu kalau misalnya dimintain izin atau dimintain pendapat lo bikin aja dulu mungkin ini cuma dua bener atau salah kalau salah lo minta maaf oke 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 tapi kalau misalnya bener wah kamu pintar proaktif begini begitu iya gak oke oke gitu jadi kalau gue menting gue selalu bilang ke tim gue gue mending lo minta maaf daripada lo minta izin karena kalau lo minta izin berarti lo ada yang terhambat prosesnya jelek tapi kalau lo minta maaf berarti lo jalan dan mungkin udah mungkin udah setengah jadi ada yang perlu diperbaiki gitu gak perlu semuanya dilihat lagi gitu mindset itu iya sih ini aku juga soalnya kadang ngerasanya adalah wah aku harus minta izin dulu nih ke senior wah aku gak yakin nih ini technical decision kok bener gak sih ya gitu-gitu sih biasanya gak usah hajar aja usah hajar aja ya maksudnya oke oke mantep nih lanjut mas kita lanjut ya oke wah ini cocok ya ini yang paling gue demen nih sama ya ini dari pengalaman ya segimanapun lo persiapan segimanapun lo nyiapin sesempurna apapun shit happens jadi apa namanya gak akan ini gak akan bisa disembah gitu pasti akan terjadi kesalahan akan ada insiden akan ada bug yang penting kita belajar mungkin salah itu gak apa-apa yang salah kalau udah salah terus lo gak belajar lo ulangin lagi jadi mindsetnya adalah harus belajar jangan kalah sama kledai kledai gak akan jatuh dua kali di lubang yang sama oke kayak gak kalau mas sendiri kalau boleh cerita sih mas pernah ngalamin shit semacam apa yang learningnya banyak banget dari situ wah gue udah macam-macam wah gue agak salah berarti jadi membicarai nih mas udah macem-macem kalau itu sih jadi makanya justru gue bisa bilang yang ini karena udah pernah ngalamin macem-macem shit segala yang gini deh ini sesederhana gini gue pernah nyuruh yang tadi yang si devops yang gue bilang itu ya yang nanya gue pernah gini dan ini shit happen di awal prism kan kita dulu belum mikirin security terus pernah nih anak masih baru gitu masih junior dan dia mau belajar macem-macem dia nikah belajar security oke gue bilang belajar security terus gue bilang yaudah lo belajar aja server hardening buat linux oke terus dia bikin terus dia bilang mas saya udah bikin udah diimplement oke lo bikin di server mana di staging staging kita waktu itu kan belum ada production karena presiden terus lo tau dong yang dipakai buat demo ke calon merchant kita apa staging yang dia bikin adalah servernya gak bisa diakses sama sekali oke masuk SSH pun gak bisa ATP juga gak masuk jadi kita gak bisa pake server buat demo gue dimarahin abis sama gue dimarahin abis sama anak-anak bisnis ampun lah bener-bener ada udah disertin macem-macem oke 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 jadi tinggal ambil tanda dari situ jadi kayak oke berarti kalau aman yang enak gue mesti kasih tau lebih detail bolehnya dimana enggak oke 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 belajarnya disitu ya oke oke berarti jangan-jangan cepat menyalahkan diri sendiri ya mas saya kan biasanya kasusnya tuh shit happen terus kita nyalahin diri sendiri oh shit happens you learn ini tuh yang bener oh itu yang bener oke 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 kita lanjut mas oke mohon gue toolchain ini penting lanjut mas nah yang pertama learn your tools karena ini basic stuff language ini programming language terus ID sama deployment ini pilihan yang udah pasti sehari-hari misalnya kalian perlu deploy code-nya kan somewhere kalau software engineering ini harus ngerti total jangan sampai salah deploy language juga sebisa mungkin harus tahu dengan dalam gitu jangan misalnya gini deh biar kita pakai suatu language itu kan ada decision misalnya kita pakai Python kalau kayak saya gitu kan saya pakai Python karena itu bahasa yang paling cocok sama cara berpikir saya misalnya jadi tapi saya harus tahu dong pitfallsnya dimana aja Python tuh jelek buat apa bagusnya dimana jadi jangan pernah nginti misalnya di Python objek oriented programming terus kelasnya itu nggak usah mimpi oke 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 saya senang pakai saya senang pakai film jangan pengen pakai film tapi exit aja nggak bisa misalnya wah termasuk film lovers ini menarik ya itu itu preference lah ya itu preference terus misalnya deployment kamu mau deploy apa apakah mau yang canggih pakai Docker pakai pipeline segala macam udah pakai Kubernetes misalnya atau misalnya mau pakai jadul yang tidak lekang tak habis dimakan waktu FTP langsung ke server misalnya tapi harus ngerti semuanya oke bisa nggak bisa nggak berarti harus end to end ya istilahnya harus tahu language-nya harus tahu kita development-nya gimana deploy-nya gimana istilahnya oke lanjut kita next dry jadi don't repeat yourself jadi kalau udah ada yang bikin sesuatu jangan bikin lagi oke pakai aja jadi kalau gue misalnya mesti bikin sesuatu solusi misalnya ada ada misalnya ya mesti ngeformat pakai format tertentu yang pertama gue lakukan adalah gue guling dulu udah ada yang bikin belum oh oh si 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 gue nggak usah bikin sesuatu yang udah dibikin sama orang lain itu bukan sekitar harus pecahkan kan udah dipecahin sama orang lain masalahnya yes yes ini lo pakai aja ini salah satu pitfall menarik sih tapi lo mesti tahu apa yang dibikin sama orang itu jangan misalnya lagi ngedeh terutama di Node.js itu Node.js harus gede apaan tau gitu kan karena dari NPM installnya lo mesti tahu apa yang ada di dalam situ kadang tuh kayaknya hal-hal yang konyol pun terjadi gitu kan kayak dulu yang pernah NPM breaks di internet gara-gara package diminta di remove semua orang terus di remove package terus di internet oh ya ya tau-tau-tau padahal cuma left shift doang left shift doang itu yang lo bisa implement dengan gampang tapi karena semua orang males pakai toolnya itu dan lo mesti mesti tahu makanya kalau lo mau drive boleh tapi lo mesti tahu apa yang ada di dalam situ jangan cuma oh yaudahlah pokoknya gue pakai gitu nggak taunya ada backdoor atau apa kalau nggak tahu kan gawat juga lanjut mas lanjut automate jadi dulu tuh gue punya goal ya waktu di Prism itu goal kita adalah karena tim DevOps ini kerjanya bermalam-malam terus kayak gue lihat di komen channel ini ada si Ahyar dulu anak DevOps-nya Prism juga oh iya wah mas Ahyar ini si Ahyar ini dulu goal kita buat tim DevOps itu adalah gimana DevOps bisa tidur malam dengan tenang jadi kita mau menyenangkan hal oke 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 matrix yang menarik jadi matrix buat DevOps itu bukan apakah mereka bergadang tapi matrix yang benar buat DevOps adalah bagaimana mereka bisa tidur dengan tenang gitu cuma perlu bangun kalau memang ada masalah kalau nggak ada masalah ngapain bangun ya kan sederhana boleh siar gak mas apa aja yang pernah mas automate atau problem apa yang pernah disolves dengan automation macam-macam sih macam-macam ya di Wayman aja bikin macem-macem tool dulu buat bikin itu itu bisa nanti kapan-kapan mungkin gue ngundang beberapa orang yang pernah ngerjain kali ya kita pakai pahitan dulu buat automate oh boleh sih wah boleh nih mas Ahyar ini juga jangan-jangan saat-saat yang terlibat nih boleh lah ini jadi nanti boleh boleh lah kapan ngundang ada mas Ahyar atau mas Patris dulu berdua yang pakai kayaknya tau juga ya mas Patris pernah banding ruang guru juga setau gue iya iya dulu-dulu tapi aku belum join sih ke itu oke oke oh mulai 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 oke next get the best tool get the best tool as possible kalau bisa usahain pakai tool yang paling bagus karena aku lebih produktif oke matrixnya productivity ya berarti kalau gak bisa dimaksimize jadi misal contoh saya kalau laptop kantor sih dapet yang canggih banget ini kan dapet macbook pro yang 15 inch pokoknya udah oke lah oke banget tapi personal laptop saya masih pakai macbook pro yang 2010 tapi saya maximize pakai SSD raya digedein oh i see project segala macam jadi ya masih masih tetap bisa di maximize apa yang dipunyain oke jadi ya hal-hal kayak gitu lah sederhana tapi tapi ngaruh gitu oke 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 kita next mas lanjut wah managing pitfall wah managing pitfall aduh banyak orang yang salah di manage orang ini tapi ini spesifik ke ini ya karir path yang management karir path ya oke management oke i see tapi ini banyak terjadi kesalahan nah yang nomor satu tuh always aim for team sukses banyak orang mau dia doang sukses timnya gak sukses menurut saya ini gak bener soalnya gimana kalau udah kerja dalam tim itu semua orang harus sukses baru tim itu akan sukses contoh dulu gini dulu pernah punya atasan belum di ini sih waktu belum di engineering waktu masih ngundit dia kalau performance review kan nilai dari 1 sampai 5 oh iya 5 itu paling bagus gitu dia maunya nilai dia 5 tapi timnya semua dikasih 3 mungkin gak oke oke gak mungkin gak mungkin sih itu karena untuk mencapai itu kan berarti untuk dia bisa sampai target timnya harus bisa sampai ke semua targetnya kan atau kalau misalnya sampai target itu 3 berarti kalau semua 3 dia juga 3 karena targetnya nyampe tapi kalau misalnya dia mau 5 berarti kita juga harus paling gak banyak yang 5 dong benar-benar gak mungkin makanya selalu aim for team sukses jadi kayak dulu saya pernah terakhir di prism itu saya pegang product integration yang masukin duit karena baru dihitung revenue itu kalau udah live saya pegang team saya pegang team berdua orang satu mas Kresna mas Kresna kan di ruang guru iya iya di Bandung kok gak salah iya di Bandung mas Kresna satu lagi mas Omar mas Omar sih masih baru nama saya saya bilang eh gini kan ada performance review kan pasti akhir tahun kan ini kalau kita achieve target ini kan company achieve 1 gue fight buat lo dapet 5 gue gak dapet 5 gak apa-apa tapi mereka dapet 5 karena tim sukses kan mereka baru bisa sampai itu kalau targetnya tercapai timnya sukses jadi jangan salah jangan cuma kabur jangan dibalik ya dan berarti harus aware juga untuk mengkomunifikasikan ini ke tim bahwa semua orang harus sukses dan harus bantu timnya sukses misal ada satu orang yang kurang di mana ada satu yang lebih di mana combine tapi dua-duanya sukses keynya adalah how you set the team member to be successful ini termasuk mindset yang harus mulai diputuk juga sih saya kadang ngerasanya adalah kita tim sukses kalau aku sukses gitu loh biasanya kalau udah di manajerial level tuh nah itu ya itu perlu ini sih ini makanya aku gerib banget makanya tim sukses tim sukses itu pentingnya gitu bagian manager kita harus tahu orang ini lebihan di mana ke ruangan di mana terus kita bisa combine dan kita kalau kita harus set target kita harus set target yang memang reasonable oh oke bukan berarti comfort zone ya maksudnya harus tetap sebisa mungkin keluar dari comfort zone karena mereka kalau enggak mereka enggak akan growth tapi harus masih reasonable within the range gitu makanya kita harus tahu banget siapa yang kerja bareng sama kita yang ada di tim tuh siapa oh oke berarti bisa dibilang ini juga sebagai manager kamu harus tahu timmu bener-bener ya berarti kalau enggak tahu itu ada yang salah oke 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 menarik kita lanjut kita lanjut oke yang kedua ini yang suka susah banget jadi ini yang yang suka susah jadi kalau kayak sekarang saya di tim kalau misalnya ada insiden gitu ya ada masalah saya yang nongol saya yang minta maaf orang-orang karena saya yang paling responsible ya enggak meskipun kesalahan dikwanti saya tapi kalau itu bisa sampai jadi masalah berarti saya enggak kontrol dengan banyak jadi saya harus on problemnya oke oke tapi kalau misalnya produknya sukses saya kasih credit jadi saya dapatnya enaknya doang oke itu dari sisi muka ya tapi kan secara enggak langsung akan kontribute juga ke tim sukses ya enggak kalau misalnya timnya timnya happy dapat credit dan suksesnya otomatis kita juga sukses di atas kertas sebagai leader dan kita dapat kita dapat respect dari team member karena kita cover ya enggak ini yang banyak orang enggak ngerti you always protect your team member di publik pokoknya lindungin perkara di belakang lo mau marah-marah kayak gimana terserah deh maksudnya marah-marah dalam konteks wajar ya tapi jangan sampai itu luar jadi gue biasa kayak gue punya channel pribadi nih di select whatever chat room lah gitu ya yang sama member sendiri yang mereka boleh nanya pertanyaan sebodoh apapun disitu tapi kalau udah nanya keluar enggak boleh nanya pertanyaan bodoh oke karena orang lain semua orang yang lain publik harus ngeliat gue baik-baik aja tapi di dalam situ lo mau nanya sebodoh apapun silahkan oh i see oke oke itu juga jadi kayak psychological safety juga ya buat timnya yes lanjut mas oke kita lanjut oh ini identify weakness-nya apa improve kalau bisa dengan matching mix and match team member yang ada oke kalau misalnya enggak bisa sama sekali improve enggak ada cara lain oke jadi kalau misalnya memang kita tahu tim kita kurang misalnya kayak enggak pada bisa nulis unit test oke fine you improve cari orang yang bisa dan ngajarin ke mereka misalnya biar quote quality-nya naik oke jadi memang harus bisa ngeliat timnya sih kebutuhannya makanya manajin tadi yang tadi saya bilang manajemen karir itu not for everyone karena harus bisa kayak gini-gini oh si i see kalau yang mas lakukin selama ini untuk tahu tim weakness apakah cuma observe atau biasanya ada misalkan observe sama set matrix sih paling matrix ya oke 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 kalau misalnya dua kali tiga kali enggak achieve matrix-nya ya berarti itu weakness kan weakness of lanjut lanjut fokus on growth benarnya ini mirip-mirip sama yang di atas lah pokoknya kalau timnya growth timnya growth pasti kita akan growth sama kayak yang tadi kan saya bilang kalau mau seperti enggak comfort zone tapi mereka masih grow masih reasonable ini perusahaan enggak comfort zone tapi bisa grow oke oke lanjut ini yang susah banyak yang pokoknya dengerin apa kata gue kalau saya saya sih sederhana saya punya team member saya yang pertama selalu saya bilang ke mereka adalah kan selalu tahu ah si masnya udah berumur orang ajar engineering itu 30-an sekarang udah dibilang berumur mas hirak juga oh hirak seumuran nama gue jadi ya dia tahu makanya juga dan yang kurang aja gue seumuran dan lebih tua berapa bulan tapi gue selalu manggil dia pagi ini juga penyebabnya parah gue selalu bilang gini ke team gue lo pasti akan selalu bisa coding jauh lebih cepat dari gue dan mungkin saat seumur gue lo mungkin udah lebih jago dari gue jadi yang gue akan lakukan adalah gue dengerin apa yang lo mau tapi gue ngarahin apakah sesuai apa enggak dengan arah tujuan jadi saat leading itu bukan berarti kita pasti yang paling tahu enggak tapi bisa ngarahin ke arah yang benar jadi jangan jangan apa ya jangan misalnya lo hire orang nih misalnya udah hire orang jago pinter terus mau buat lo suruh-suruh itu percuma itu a waste of money lo mending cari lo mending cari orang yang programmer yang tadi bilang buat suruh bikin apa yang lo mau dia bikin kalau lo mau hire orang yang lebih pinter dari lo suruh dia ngomong suruh dia mikirin oke jangan jangan lo yang harus mikirin semua buat dia hmm i see i see hanya listen penting menarik ini ini berarti related juga ke poin selanjutnya ya mas untuk listen ini berarti kalau setelah listen kita harus juga bisa untuk delegate kalau gue gini ini ada dua tipe manager ada manager yang micromanage ada yang delegate ah i see benar jadi gue lebih seneng delegate ke orang karena dengan delegate again gue gue growth focus banget ya orangnya kalau kalau manage jadi gue sebisa mungkin gue delegate jadi dulu zaman di prism gue sama si Tista Tista kan dulu CEO nya gue punya goal nya sederhana gimana caranya kita bisa datang ke kantor tiap hari main ping pong aja oke matrix yang menarik gak banyak jadi jadi apa namanya kalau memang lo bisa delegate ini cara menurut gue juga buat career growth ini gue kasih hint ya buat oh boleh ini sih ini sih buat yang pengen career growth nya bagus dan lo manage orang bikin team member lo bisa ngerjain kerjaan lo karena secara gak langsung begitu dilihat lo bisa ngerjain kerjaan lo berarti kan udah naik level tuh lo akan kedorong juga naik ke atas karena lo jadi punya waktu buat ngerjain yang lain mikirin hal yang lain i see berarti kalau kalau gue ada di satu posisi target utama gue adalah gimana gue bisa magabut tapi magabutnya bukan magabut gue males ngerjain apa-apa tapi gimana gue gue gak usah ngerjain apa-apa pun semua udah tercapai gitu jadi gue bisa mikirin hal-hal lain yang lebih tinggi yang lebih besar oke ini kalau kata mas Ali bisa dibilang kayak gini ya mas make yourself replaceable jadi sebisa mungkin kamu bisa buat orang lain nge-replace kamu bener bener tapi bukan lo make yourself replaceable terus lo gak gak grow maksudnya orang yang udah bisa replace lo udah mikirin hal-hal lain yang lebih besar lagi jadi mungkin lo udah bisa mikirin kerjaannya atasan lo kayak mana oke oke itu penting sih ini soalnya dari secara organisasi kalau orang yang di bawah ngerjain kerjaannya orang di atasnya terus dan seterusnya dan seterusnya company as a whole akan grow gitu ya mas berarti ID-nya ID-nya IC-IC-IC menarik kita lanjut mas lanjut lanjut wah ini ini bitter truth ini kan ngomongnya ini kan kita ngomongnya surviving engineering career kalau ini kolotasi ya iya sih benar-benar ini bitter truth tapi harus disampaikan oke kita mulai point pertama nomor satu saran gue avoid it as much as you can kalau lo bisa kalau misalnya lo start company lo sendiri ada engineering dan lo bisa gak ada politics please do so karena itu gak ada benefitnya menurut gue yang gue senang waktu di prism adalah tidak ada politik there's no politik jadi kita semuanya objektif semuanya merit based gak ada itu karena dekat sama siapa karena dekat sama siapa gak ada kalau lo gak chief gak chief gue mau gue berteman sama T-Star kayak gue dimarahin ampunan-ampunan performance rating gue jelek performance rating gue jelek gue pernah naik gaji cuma berapa 20% minimbangan gitu kan itu kan kayak yaudahlah ya terus sama naik gitu kan sama inflasi aja abis gak abis maka inflasi jadi minus gitu benernya jadi ya kayak kayak gitu-gitu jadi lo harus bisa bikin performance objektif mungkin itu poin-poin tapi kalau lo gak bisa nah ini ini nomor satu lo harus honest gak boleh punya hidden intention jadi orang selalu akan melihat lo sebagai orang yang tidak berpolitik nah lo gak pernah punya hidden intention lo honest dengan kondisi yang ada lo ngasih pendapat yang jujur bagus-bagus enggak bilang enggak integritas lo integritas lo terjaga dengan lo kayak gini berarti bisa dibilang ini mulai dari diri sendiri dulu ya mas mulai dari diri sendiri benar menjaga integritas nomor dua nomor dua wah manage expectation politik itu kan soal expectation antara orang dia punya aspirasi dan tidak tercapai dia cari cara segala macem biar itu tercapai jadi lo harus selalu bisa manage expectation oh oh bener sih oh iya itu panjang kalau mau diceritain caranya panjang sih itu iya iya tapi bener sih pada dasarnya lo harus ngerti si A ini maunya apa si B maunya apa gimana lo menjaga biar tidak nginjek si A dan si B tapi tujuan lo tercapai itu aja jadi manage expectation oke oke menarik pendeknya begitu tapi bisa panjang bisa satu sesi kita sendiri kalau ini satu sesi sendiri oke kita lanjut dulu ya mas poin berikutnya lo harus selalu profesional because everything that you do it's always professional profesional oke ya abis itu lanjut yang penting yang paling penting dari semua adalah kalau lo gak mau jadi korban office politik don't screw up aduh jadi dia bilang salahan dan ada yang berpolitik lo ditarget terus-terusan i see ya i see ya dan gak akan dilupain karena dia tahu wah ini makanan empuk buat gue jadi don't screw up kalau lo mau avoid kalau lo gak bisa avoid dan lo mau survive empatin aja be honest jaga integrity manage expectation harus profesional dan don't screw up nah sempat ini agak menarik sih mas kan tadi sempat di awal kan kita bilang bahwa shit happen you must learn from him nah kalau di politik kan kita kalau screw up kita akan tetap di blame gimana kita memanage hal tersebut apakah suatu hari ada kejadian wah ini politik office-nya udah gak sehat nih aku gak bisa grow aku quit deh gitu yaudah kalau gue sih sederhana kalau udah politik yang parah dan memang udah gak sehat gue pindah sederhana oke berarti it's something yang normal ya mas untuk quit karena office politik dan gak harus kamu menyiksa diri sendiri soalnya at the end of the day yang paling penting kan gimana itu ideal working condition kan buat kita kalau udah gak ideal ngapain lo masih gitu benar benar ini kan bukan bukan soal lo hidup mati di satu perusahaan itu gimana soal lo kan inget you are your own startup lo punya value akan ada orang lain yang akan menghargai lo juga oh menarik oh iya iya makanya mindset yang gue bilang penting kan itu kan iya 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 oke oke paham paham udah gak suka jangan leluh pindah aja oke ngeluh atau berpolitik tidak gunanya leluh pindah aja i see i see i see menarik menarik bagus kan makanya kenapa penting karena lo menjaga value lo biar bagus kalau value lo bagus ya dimanapun lo bisa survive i see i see i see nah kita kita lanjut wah ini question nih kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan kita lihat ke youtube ya mas kalau lihat di youtube dari yang paling pertama nih wah ini dari jrx mas untuk pengembangan karir sebagai software engineer lebih baik masuk korporat startup atau IT consultant atau software house wah ini kalau sekarang ya kalau korporat itu yang menurut gue kurang bagus buat gue personally kalau gue ya gue gak akan langsung masuk korporat karena korporat itu biasa udah segmented banget kerjaan jadi lo yang bisa dipelajarin jauh lebih sedikit cuma biasanya bagusnya masuk korporat plus poinnya ya plus poin masuk korporat adalah lo dapet banyak best practice i see jadi pun lo gak belajar sebanyak yang lo seharusnya banyak lebih segmented tapi di segmen yang itu lo dapet banyak best practice karena udah ter well documented gitu ya istilahnya atau gimana iya prosesnya udah lebih fix lah dan 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 apa lo gak perlu invent kebanyakan hal kalau di korporat karena biasanya banyak yang udah diciptakan lo kayak mix and match solution-nya doang hmm kalau korporat atau malah kalau misalnya kayak gue dulu ya di bank gitu orang IT-nya tuh kayaknya udah bahagia banget hidupnya soalnya orang IT-nya tuh udah datang clear and perlu bikin apa-apa lempar ke vendor oke i see i see ya kan gitu loh jadi lu gak bener-bener berkembang menurut gue di awal kalau lu mau masuk korporat at a later time in your career boleh misalnya lu pengen lebih stabil mau lebih punya banyak waktu go ahead tapi kalau di awal gue gak saranin i see kalau di korporat cuma misalnya gini lu mau nge-impress calon mertua misalnya monggol lu masuk korporat masuk korporat ya langsung masuk start-up lagi begitu udah dapet gitu oke itu konsultan atau software house mirip lah sekarang sama start-up gak terlalu juga beda karena lu belajar banyak cuma bedanya gini biasanya kalau start-up lu akan lebih belajar banyak aspek lainnya selain hanya software engineering-nya kalau di IT konsultan itu software engineering-nya atau software house itu karena lu gak nyentuh produk aspek-nya cuma lu udah dapet nih solusi yang mesti dibikin kayak begini atau lu dapet satu problem yang udah lebih well-defined kita mau bikin sistem kan misalnya udah jelas gue mau bikin sistem A, B, C, D atau misalnya kayak konsultan gue dulu di Deloitte kan yang gue pertama gue di Deloitte itu kan big for konsultan banyak gini waktu itu risk jadi kayak gue mau bikin IT strategic planning-nya sudah itu doang udah jelas yang mau dibikin software house waktu gue di iSabs kita mau bikin aplikasi buat film Star Trek dulu kita bikin buat Star Trek salah satu film Star Trek yang pake teknologi baru pake gimbal pake segala macem udah clear lu gak perlu mikirin produknya gak perlu mikirin interaksi gak perlu mikirin iterasi terlalu banyak 2-3 bulan kelar kalau yang IT konsultan mungkin ya setengah tahunan lah gitu kelar jadi lu lu akan belajar banyak tapi gak nyentuh produk aspeknya kalau di startup lu nyentuh produk aspek dan mungkin di beberapa hal lu mungkin masih nyentuh finansial lu ngerasain dek-dekan dan segala macem juga namanya startup ya jadi tergantung pilihan pada akhirnya itu tergantung pilihan ada startup-startup yang ya udah gak bisa dibilang startup kalau ngomong kayak yang udah unicorn-unicorn gak bener-bener bisa dibilang startup lagi udah agak apa ya udah agak corporate lah jadi kayak dulu waktu gue join Traveloca itu masih berasal startup-nya masih lumayan awal banyak yang belum ke-define tapi udah banyak yang stabil karena waktu itu webnya udah stabil tapi dari sisi mobile app waktu itu masih startup mode karena baru mulai jadi bener-bener harus di eksperimen dan waktu itu kan belum banyak yang bikin mobile app orang yang bisa bikin mobile app juga belum banyak teknologinya belum banyak banyak hal mesti pelajarin sendiri bener-bener cuma kalau kayak sekarang misalnya kayak di Gojek udah kita masih innovation-nya masih diusahakan selalu kayak di startup tapi in terms of work-nya udah jauh lebih segmented jauh lebih apa ya yang gede-gede kebanyakan udah kayak gitu kalau lo memang pengen belajar macam-macam lebih banyak join jauh lebih kecil jadi ini balik ke preferensi jadi kalau sejumlah karir balik lagi yang tadi gue bilang lo mau jadi apa tujuan lo apa ya lo ke perusahaan tapi gue cuma bisa bandingin di tiga yang itu sekarang contoh misalnya lo mau masuk google bagus setengah buat awal karir gue akan bilang itu jelek lo akan bisa belajar praktis banyak tapi terlalu segmented produknya sudah gitu kemudian menjawab kemudian menjawab ya oke next pertanyaan ini tips buat learning retain knowledge gimana mas kalau mas pausen ini gue kadang gini kalau learning sesuatu yang baru gue coba bikin sesuatu kalau misalnya untuk engineering ya misalnya ada library baru atau framework baru gue coba bikin sesuatu kayak gue mau pake gue pake python nih gue kan gara-gara ini selakaan oh iya gue punya terus tiba-tiba klien gue minta dibikin pake python yang mau gak mau gue belajar kan gue tadinya kan pake bahasa ibu PHP PHP ya mau gak mau jadi kagak ada cerita i see i see dan itu itu lebih keren karena lo bikin sesuatu itu lebih nempel dibanding kalau misalnya cuma ya hello world doang bener actually bikin sesuatu entah itu misalnya twitter client zaman dulu saya kenal banget bikin twitter client buat belajar bener-bener oke next question next question oh ini udah contoh fellow contoh fellow siapa ya mas itu ya Linus Torvalds terus kayak Jeff Dean Gilfoyle Silicon Valley silikon valley itu startup sih jadi gak terlalu bisa dibilang fellow sih itu bener-bener masih awal banget jadi gak bisa dibilang fellow contoh gini deh Guido itu salah satu fellow dia gak pernah jadi CTO atau apa selalu jadi engineer tapi kayak di dropbox dia boleh bikin apapun yang dia mau contohnya oh siap nah ini lanjut ya ada yang nanya nih Python jeleknya buat apa nah gini kalau lo kalau lo gak apa ya masalah utamanya Python itu kan yang paling utama dari dulu yang selalu komplain adalah bahwa dia dynamic typing meskipun buat gue itu itu sesuatu yang basic in disguise buat gue tapi itu yang sering jadi komplainnya banyak orang karena apa namanya kalau kayak lo pakai Kotlin misalnya atau pakai Java atau pakai SI kan lo clear pada data yang masuk itu dicek ini kalau lo masih ada ekstra checking di dalam atau lo harus kontrol itu pakai test buat memikir itu di cover dengan baik itu sih sama menurut gue OOP-nya rada banci karena gak ada information hiding oke 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 tapi sisanya sih kalau menurut gue gini sih jelek atau gak tergantung lo makanya jadi gue gak akan pernah bilang suatu bahasa jelek mungkin buat orang yang cocok di bahasa itu ya bagus jadi contoh kayak apa ya kayak misal yang sering perang banget kan Ruby sama Python bedanya apa gitu ya oh ya Ruby gue gak bisa bilang dia jelek karena misal buat development speed misal lo pakai Rales cepet banget gue gak bisa ngingkarin itu maksudnya kayak dari Python gue gak pernah nemu ada yang bisa bener main Lego Jengo pun gak menurut gue gak kayak Rales tapi ada trade-offnya ya ada trade-offnya jelas sangat jelas itu keluar-keluar yang gila-gilaan gede gitu karena dia garbage collection-nya jelek banget jadi ya whatever it is lo gak bisa bilang satu bahasa jelek itu bagus lo cuma harus tahu pitfall-nya dimana aja dan gimana ngakalin kayak dulu Python yang jelek itu berarti sebagai software engineer juga harus punya capability untuk ngelihat itu ya kayak gak cuma bisa terpaku satu bahasa atau iya lo harus nyobain macem-macem buat tau sih jadi kayak misal gini gue salut banget sama Goleng tapi gue gak seneng coding di Goleng dan kalau misalnya orang kan suka ada yang gini wah jelek gak nge-scale bahasa menurut gue orang yang ngomong bahasa nge-scale itu berarti gak ngerti scaling scaling itu scaling is not about the language you use it's a strategy how you can accept how you can process more jadi dua-dua hal yang berbeda gitu menurut gue sih jadi the battle not be about mana yang lebih scalable tapi mana yang lebih cocok buat use case gue lebih kayak gitu jadi contoh kayak waktu di Prism dulu kan gue yang ambil decision kan buat language siapa yang mau dipakai gitu jadi gue decide ada empat language yang kita akan pakai di luar mobile yang akan dipakai adalah Python Javascript Goleng sama JVM jadi JVM ini waktu itu kita ada Kotlin sama Java tergantung use case lo mau pakai yang mana boleh tapi tergantung use case use case-nya cocok apa enggak kalau use case-nya gak cocok ya jangan dipakai gue juga akan ngamuk-ngamuk gitu jadi memang tergantung use case lo kayak sekarang gue gue misalnya kayak gue sekarang gue megang mobile gitu pilihannya Android antara Java atau Kotlin gue pakai Kotlin kenapa? karena jauh lebih produktif kalau misalnya kenapa gak pakai KIVI misalnya well it's not a good choice karena lo pakai KIVI itu memaksakan sesuatu yang seharusnya enggak performance-wise pasti ada performance penalty gak mungkin enggak awas benar sih always always try to have a native one jadi kalau misalnya pakai mobile ya bisa aja misalnya lo pakai kayak react native tapi pasti akan ada trade-off atau pakai KIVI ya pasti akan ada trade-off ya harus bisa understanding trade-off dan nyesuaiin sama use case-nya ya betul ya benar sekali next question ada gak sih mas yang share-share package atau code-code yang ada background-nya oh ini mungkin maksudnya kayak banyak banyak ya banyak makanya harus tahu kalau misalnya memang dia di-share public tapi gak ada open source-nya jangan dipakai sederhana itu kalau gue sih kalau ada lo mesti cek ini dia pakainya gimana nah ini pertanyaan ini nih masalah tim tadi gimana tuh mas caranya biar bisa sukses itu itu tadi harus punya tujuan bersama tujuan bersama dan dibagi-bagi sama dan dibagi-bagi sama itu tadi dimaksudnya sukses bersama lo punya tujuan bersama lihat yang ada di tim itu mereka punya apa aja apa yang dipakai buat achieve sukses bareng-bareng jadi makes and match pada akhirnya jadi jangan punya agenda pribadi deh sesederhana itu aja oke 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 berarti nomor satu tetap tim kan udah pernah tau itu kan together everyone achieve ya udah oke oke agree sih itu oke next tadi kan ada bahas software engineering setiap bulan pasti ada sesuatu yang baru nah gimana caranya supaya kita bisa selalu update mas well kalau gue sih lihat twitter lihat hacker news baca banyak baca banyak baca oh berarti sumbernya itu tadi ya mas yang biasanya mas lihat twitter reddit hacker news ada sumber lain mungkin yang bisa masyarakat biasanya baca dari mana ya itu aja sih Twitter juga follow yang bener maksudnya teknologi gitu jangan follow SISKE gitu gak tetap aku disitu saya masih inosen oke berarti intinya rajin baca dan jangan gampang menyerah ya jangan teknologi karena emang aku admit cepat banget kita next ya pertanyaan agak teknikal wah ini Pitan di mobil mobil programming itu kayak gimana ya soalnya kalau di Android kan biasanya pake java kotlin atau di IS biasanya pake sih kalau kaitan gimana well satu sih kalau dari gue sebenarnya kalau banyak yang gak tau di Android itu ada namanya Android scripting layer bisa pake Python oh iya gue gak suggest sih untuk itu mobile programming mobile programming itu memang sebenarnya yang memang diatur di Python eh di mobile itu gak kayak misal pake Kivi menurut gue itu hacky sih karena lo males malas menyesuaikan sedangkan sebenarnya kan kita harus cari solusi yang paling empat yang paling empat kalau di mobile itu pake native karena lo akan perlu akses ke library native yang ada segitu banyaknya dan performance-nya akan lebih bagus karena saat lo ada masalah saat lo pake yang misalnya jalan di tengah-tengah lah itu dibagi-nya jadi susah karena lo masih ngedebuck ke dua level tapi kalau lo native lo tau apa yang salah berarti ada di Kotlin Kotlin ya atau di Java Kot kalau di iOS pokoknya objektif C atau Swift ya terserah antara itu dua lagi yang kalau mau ngomong dari sisi sintaks kan sebenarnya udah mirip-mirip sekarang mirip-mirip Python Kotlin sama Swift menurut gue udah mirip-mirip dan gue juga jadi jauh lebih happy meskipun masih ada itu ya kurung-kurung awal tapi ada hal-hal yang misalnya mereka bagus misalnya kayak Lambda gue Lambda di Python tuh aduh ampun paling sedih dari dulu jadi gak bisa bikin apa ya gak bisa bikin gak pake name function kan kalau mau pake name function kalau kayak di Kotlin kan ya lo bisa 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 internal function langsung gitu benar-benar gitu jadi kalau kalau mau dibilang ya bisa ada yang pake pake Kivi lo kan lo bisa bikin langsung buat Android dan iOS atau kalau pake React Native kalau lo pake JavaScript kan bisa jalan di dua-duanya itu buat solusi company yang mungkin masih timnya kecil cuma ada tim yang ngerti web mau bisa jalan di web di Android dan iOS ya dia akan pake React Native misalnya tapi gue gak nyaranin sih it's never option kalau dari sisi gue kalau lo gak peduli sama performance aja kalau peduli sih ya putih itu oh ya ini pertanyaan terakhir ya mas ini dari pertanyaan yang sebelumnya kita gather di waktu apa sebelum waktu daftar salah satu pertanyaannya adalah gimana kita mempersiapkan untuk wawancara kerja sebagai software engineer misalkan kita punya kekurangan skill teknis itu gimana caranya supaya bisa pes untuk wawancara kerja ada tips kurang skill teknis ya belajar belajar ya mau gimana lagi maksudnya kalau apa namanya kalau dari sisi yang lain deh yang non teknis non teknis ya misalkan mungkin bisa dicoba ditutup-tutup non teknis lo kalau gak belajar ya mau gimana lagi oke nah kalau menyisip-nyisipin yang non teknis itu gimana ya misalkan ada tips misalkan kita baru misalkan fresh graduate nih mau coba wawancara kemana kek misalkan gujik deh atau apa deh apa ada tips-tips yang biasanya mas kasih atau gimana gue kalau kalau interview orang kalau non teknis gue lebih liat attitude sih attitude tadi itu ya jadi kalau lo punya attitude bagus biasanya orang paling gak akan ngasih lo second thought oke oke paling gak paling gak oke paling gak gitu jadi jadi attitude itu udah lumayan besar lah i see i see i agree sih kalau liat dari semua slide-nya mas tadi juga malah-malah soft skill soft skill plus hard skill-nya ada memang utama tapi kayak soft skill-nya tuh bener-bener dikejok banget ya malah gak juga sih gak juga sih maksudnya gini lo akan tetap perlu teknikal tapi kan bagian besar dari kerjaan lo adalah lo harus collaborate sama orang oh i see jadi kalau lo gak bisa collaborate dengan orang antara lo improve atau lo ngambil jalurnya individual contributor individual contributor pun tetap lo harus akan collaborate sama orang meskipun via tulisan misalnya oke gitu jadi tetap perlu sih menurut gue soft skill itu gak sebanyak itu ya kalau lo sebagai manager of course soft skill-nya harus bagus gak bisa gak oke oke paham paham asy balik lagi ya ke gurumu sebagai engineer tuh mau kayak gimana dulu ya berarti balik lagi balik lagi wah ini Pak Hirak baru muncul nih batuk-batuk kayaknya dia dari tadi ini nih tau ini udah pertanyaan terakhir wah iya sayang sekali popping-nya udah nying tenang Pak Adi kita ngomongnya yang bagus-bagus kok iya yang bagus-bagus kok tenang yang jelek-jelek di belakang tapi i see i see i think kayaknya udah cukup ya mas kayaknya kita udah lebih banget dari jadwal alokasi gak apa waktu ya mas saya sambil nungguin rilis sebenarnya jadi tadinya itu kan rencananya kenapa kita ngadain tanggal segini karena tadinya harusnya saya rilisnya besok hari ini secara udah slow tapi ternyata kan ini rilis wah itu salah satu sukadega engineer sih jadi ya sambil nungguin rilis sambil monitor tim nungguin rilis i see i see i see oh iya by the way ini kita nge-share ini ya apa dokumentation apa dokumentation feedback form jadi buat teman-teman yang tak ingin ngikutin dan mau kasih saran buat mungkin buat tema selanjutnya atau bagaimana acara talk show ini bisa monggo di klik di link di youtube-nya kalau mau kasih saran nah itu nanti akan membantu banget buat kita terutama untuk ini untuk komunitas Python ID di Jogja untuk kemudiannya mengadakan acara-acara terima kasih guys nah kita akhirnya sudah sampai ke penghujung acara kita terima kasih banget untuk mas Fauzan yang sudah mau merelakan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng selama 1 jam 45 menit ini dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir juga di youtube dan mungkin di facebook juga dan teman-teman dari Python ID yang sudah membantu acara berlangsungnya dari talk show sehari ini sekian dari saya Imang dan bersama mas Fauzan makasih banyak guys stay home stay healthy semoga bisa ketemu lagi next time lagi di meet up selanjutnya terima kasih guys selamat malam wassalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih